Halo teman-teman, bersama Coach Mia hari ini kita akan melakukan kegiatan Montessori. Nah, salah satu kegiatan Montessori kali ini yaitu tentang daur hidup kupu-kupu atau biasa kita sebut dengan life cycle of a butterfly. Nah, teman-teman sudah ada yang pernah lihat kupu-kupu? Wah, kalau sudah bagus. Nah, jadi kalau yang belum sebentar teman-teman bisa lihat kupu-kupu itu seperti apa. Oke, jadi di sini Coach punya gambar dari daur hidup kupu-kupu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Kemudian di sini juga selain ada gambarnya, Coach juga punya bentuk dari daur hidup kupu-kupu, dari hewan-hewannya ya. Di sini dari tahapan daur hidup kupu-kupu sudah ada di sini. Sebentar kita akan lakukan bersama. Oke, semuanya sudah siap melakukan? Oke, jadi yang pertama di daur hidup kupu-kupu itu ada telur. Nah, ini namanya telur. Jadi kita ambil ya, yang ini telur. Nah, telurnya ini dia melekat di daun. Jadi telurnya melekat di daun. Nah, sekarang kita cocokkan ya. Jadi ini di sini. Oke, selanjutnya ada ulat. Nah, telur ini akan menetas menjadi ulat. Nah, ini ulatnya. Nah, sekarang kita taruh di sini ulatnya ya. Nah, ulat atau biasa disebut dengan larva. Selanjutnya, setelah larva. Nah, di sini dia akan memakan daun yang ada pada tumbuhan. Jadi daunnya akan dimakan. Selanjutnya itu dia akan menjadi yang namanya pupa. Atau biasa kita sebut dengan kepompong. Selanjutnya ini yang kita sebut dengan pupa atau kepompong tadi ya. Jadi, ulatnya itu dia akan membentuk cangkang yang terbuat dari daun. Setelah beberapa hari, kepompong ini akan berusaha keluar dari dalam cangkangnya. Membentuk sebagai kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya indah bukan teman-teman? Nah, jadi di sini kita ambil. Nah, ini kupu-kupunya. Oke, kita pasangkan ya. Wah! Nah, ini dia untuk life cycle butterfly. Nah, untuk daun hidup dari kupu-kupu, itu yang pertama ada telur. Telur. Kemudian, ada larva atau ulat. Selanjutnya ada pupa atau kepompong. Dan terakhir, itu akan jadi kupu-kupu yang indah. Nah, jadi teman-teman ini adalah daun hidup kupu-kupu atau life cycle of a butterfly. Jadi, nanti teman-teman bisa lakukan ini di rumah bersama ayah dan bunda ya. Terima kasih sudah bersama Coach Nia. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Bye! Terima kasih.